Angkatan Laut Iran telah merampungkan pembelian sejumlah rudal jelajah pintar Talleyeh yang memiliki jangkauan tembak hingga seribu kilometer untuk memperkuat sistem pertahanan mereka di Laut Merah. Berbeda dari rudal pada umumnya, Iran menjelaskan bahwa rudal Talleyeh ini memiliki kemampuan yang super canggih, diantaranya mampu mengubah target selama perjalanan. Kelebihan ini didapatkan lantaran rudal Talleyeh dengan hulu ledak 130 kg ini dilengkapi dengan sistem panduan radar aktif. Dengan kemampuan mengubah rute serta memilih target rudal Talleyeh akan menjadi alat pengecoh musuh yang paling ampuh. Dalam laporan yang dirilis media lokal Zawiyah, pemerintah Iran juga turut memborong sejumlah senjata tempur. Di antaranya helikopter pengintai Muhajir yang dibekali sistem intelijen serta drone laut dan rudal Nasir dengan jangkauan seribu kilometer. Meskipun analis militer barat mengatakan Iran terkadang melebih-lebihkan kemampuannya, namun rudal dan drone buatan Iran adalah elemen kunci dalam perangkat keras militer Teheran. Banyak pihak yang menilai bahwa pembelian senjata perang itu dilakukan pemerintah Iran untuk memperkuat posisi milisi sayap kanan Houthi yang saat ini tengah melakukan blokade terhadap kapal dagang Israel di Laut Merah. Tuduhan itu diperkuat dengan adanya insiden penembakan yang menyebabkan kapal tanker kimia Cem Pluto berbendera Liberia terbakar saat melintasi samudera Hindia. Para pejabat Amerika yang berada di gedung Pentagon menilai serangan drone yang memicu kebakaran itu merupakan ulah dari milisi Houthi Yaman. Tuduhan tersebut dilontarkan sejalan dengan kebijakan pemerintah Iran beserta dengan pasukan militan sekutunya di Yaman akhir-akhir ini yang kerap melakukan penyerangan terhadap kapal dagang yang terafiliasi dengan Israel hingga memicu ketegangan regional dan resiko baru bagi jalur perlayaran. Merespon tuduhan yang dilontarkan Amerika kepada negaranya, pemerintah Iran dengan tegas membantah bahwa pihaknya terlibat dalam perencanaan serangan oleh gerakan Houthi Yaman terhadap kapal komersial di Laut Merah. Terima kasih telah menonton!